Rahasia petiwasiat jilid 7. Hei, jangan mengacau seru asian dengan gugup. Ithiong coba mendorong pintu sambil berteriak lantang, jika pintu tidak segera kau buka, biar ku dobrak saja, hei, jangan teriak asian di dalam. Ithiong terbahak-bahak, ku hitung sampai 3, jika tetap tidak buka pintu segera ku dobrak. Nah, 1, 2, eh, nanti dulu, nanti dulu seru asian dengan kelabakan. Lalu terdengar suara keresak-keresek, suara orang memakai baju dengan tergesa-gesa, kemudian pintu lantas terkuak, tertampak rambut asian kusut, dan baju tidak teratur, muka merah. Begitu melihat Leong Ithiong, ia melengak, serunya, eh, kiranya kau memang betul aku, kalian lagi berbuat apa? Jawab Ithiong dengan tersenyum. Dengan melotot asian tanya lagi. Kau cari siapa Ithiong coba memandang ke dalam kamar, selagi ia hendak bilang mencari Pangbun Ithiong, mendadak dilihatnya lelaki yang meringkuk di tempat tidur itu ternyata bukan Pangbun Ithiong adanya. Keruan ia melenggong, serunya, hah, kemana dia apakah kau cari Pangkong Cu itu tanya asian? Ya, di mana dia tanya Ithiong. Seketika asian mencibir, dia sudah pergi Ithiong menjadi serba salah, cepat ia mundur dan berkata, Oh, maaf, ku kira dia masih di sini, habis berkata cepat ia mengeluyur pergi. Tentu saja asian uring-uringan, sekuatnya ia menggaburkan pintu. Setiba di ruang depan, terlihat Pangbun Ithiong asyik mengobrol dengan Cu Ico Ayo, keruan Ithiong berteriak, berengsek, kenapa kau lari ke sini, memangnya ada apa tanya Bun Ithiong dengan tertawa. Ku kira engkau masih berada di kamar asian, ku gedor pintu kamarnya dan mengacau orang yang lagi asik, tutur Ithiong. Bun Heng tergelap geli sambil berdiri, mau berangkat sekarang? Ya, berangkat, jawab Ithiong. Bun Heng lantas berkata dengan tertawa terhadap Cu Ico Ayo, kami hendak pergi sekarang, jangan kau lupa kepada pesanku tadi, tidak, jangan khawatir, jawabkan Ithiong. Begitulah Bun Heng dan Ithiong lantas meninggalkan rumah hiburan itu. Eh, engkau tidak main dengan asian, tanya Ithiong sesudah di luar. Tidak, jawab Bun Heng. Kenapa, apa dia kurang baik, tanya Ithiong heran. Bukan begitu, kata Bun Heng. Habis kenapa tidak main, tanya Ithiong pula. Demi dirimu, tutur Bun Heng akhirnya. Demi diriku, Ithiong melengat. Ya, demi dirimu, kata Bun Heng dengan tersenyum. Coba jawab, apakah kau kira cerita Giyok Nimao itu semuanya benar tidak, jawab Ithiong. Dia mengaku bernama Ni Beng Aye dan kakaknya bernama Ni Lem Hui, semua itu dusa belaka. Yang benar kakaknya adalah Eng Jiao Ong Oh Kiam Lem. Ini pasti tidak salah lagi, kenapa tidak kau bongkar saja kebohongannya, tanya Bun Heng. Ithiong tersenyum, aku masih ingin menangkap si kakek berbaju ke buah itu, maka aku tidak mau memukul rumput mengagetkan ular. Bun Heng mengangguk. Ya, betul, dia bilang si kakek bernama Tempuk San, apakah kau percaya tidak? Tidak pernah ku dengar ada tokoh bernama begitu di dunia persilatan, ujar Ithiong. Betul, aku juga tidak, kata Bun Heng. Maka perkataannya dapat dipastikan bohong belaka. Lalu bagaimana keputusanmu akan kuintai gerak-geriknya secara diam-diam, bisa jadi dengan kera begini akan dapat ku bekuk si kakek baju kelabu, tutur Ithiong. Untuk mengintainya perlu siang dan malam berbuat begitu, maka ingin ku rundingkan denganmu, tidak perlu berunding, semuanya sudah kuatur dengan baik bagimu, kata Bun Heng. Ah, rupanya engkau telah memberi pesan kepada Cui Cho Ayo agar diam-diam mengawasi anak buahnya, begitu melihat si kakek baju kelabu muncul agar segera kita diberitahu, begitu bukan seru Ithiong girang. Betul, Bun Heng mengangguk. Ithiong menepuk pundak kawannya itu, serunya dengan tertawa gembira, aha, bagus sekali, engkau ini memang benar pembantuku yang baik. Bun Heng hanya tertawa saja tanpa bersuara. Tapi apakah Cui Cho Ayo pasti akan menurut kepada pesanmu tanya Ithiong kemudian? Pasti menurut, ujar Bun Heng. Dia tergolong perempuan yang cerdik, ia lebih suka bersalah kepada Gion Yeo daripada membuat marah padaku. Ia tahu aku adalah salah seorang buaya darat di kota Kim Leng ini, apakah Cui Cho Ayo pernah melihat kakek berbaju kelabu itu tanya Ithiong. Sudah ku tanyai dia, tutur Bun Heng. Ia bilang beberapa tahun yang lalu memang ada seorang kakek datang menemuinya dan meninggalkan 500 tahil perak. Lalu membawa pergi Gion Yeo. Menurut alasan si kakek katanya Gion Yeo hendak diajak pesiar beberapa hari. Karena kepergian Gion Yeo tidak membawa harta miliknya, Cui Cho Ayo tidak khawatir dan mengizinkan kepergian mereka. Ku yakin kakek yang dimaksud pasti si kakek berbaju kelabu, kata Ithiong. Bun Heng mengangguk, ya, Gion Yeo ni mau bilang 1-2 hari tak akan datang lagi, kau kira keterangannya dapat dipercaya atau tidak anggap saja benar, kata Ithiong. Sudah ku ajak dia pesiar ke Bok Ji Oh dan dia sudah menyanggupi. Sekarang boleh kita mengintai di sini 1-2 hari, bila mana si kakek baju kelabu tidak datang barulah kita membawa lari dia, lalu ia tepuk pundak Bun Heng, katanya pula dengan tertawa, kau tahu, dia mengaku hanya menjual tawa dan tidak menjual tubuh, kau percaya tidak? Sudah pernah katanya Cui Cho Ayo, tampaknya memang begitulah, jawab Bun Heng. Melihat gerak-geriknya tampaknya dia memang masih perawan, Ithiong mengangkat pundak, sungguh lucu, dia tidak menjual tubuh, Sebenarnya tahan harga atau ada alasan lain mungkin benar tahan harga dan menanti pembeli yang cocok, ujar Bun Heng. Jika kau ingin main dengan dia, ku kira sedikitnya harus kau tambahi beberapa ribu tahil perak, ia bilang ingin kembali ke jalan yang benar, kata Ithiong. Jika begitu, engkau inilah calon yang paling tepat, ujar Bun Heng dengan tertawa. Ithiong menggeleng, tidak bisa, mendingan hanya main-main saja, kalau sungguhan dan menikahi dia, ku kira hanya akan mendatangkan kesulitan saja, begitulah di tengah senda gurau mereka kembali ke Kim Leng Hik Ken. Esoknya mereka tidak meninggalkan hotel itu melainkan terus main catur di dalam kamar untuk menunggu berita dari Cui Cho Ayo. Pang Bun Heng memang benar juga seorang pemain catur berbakat, kepandainya main catur juga sangat tinggi, dia main empat babak dengan Liang Ithiong dan berakhir dengan 2-2 alias seri. Ketika hari mendekat maghrib, Ithiong tidak sabar lagi, katanya, marilah kita pergi ke Bo Anwan Jung saja. Jangan tergesa, kata Bun Heng. Begitu si kakek baju ke buah datang, si Cui Cho Ayo pasti akan segera mengirim kabar kepada kita, baru selesai ucapannya, mendadak pintu kamar deketuk orang. Serentak Ithiong melompat bangun untuk membuka pintu, dilihatnya seorang lelaki setengah umur memberi hormat dan katanya, hamba datang dari Bo Anwan Jun, tolong tanya yang manakah pangkong cu aku sendiri, jawab Bun Heng sambil mendekati orang. Orang itu memberi hormat lagi padanya dan berucap, nyonya juragan kami mengundang pangkong cu lekas kesana, katanya orang yang hendak ditemui kong cu itu sekarang sudah datang, baik, segera kami berangkat kesana, kata Bun Heng sambil memberi sedikit persen lalu menambahkan, nah, boleh kau pulang lebih dulu, orang itu mengucapkan terima kasih terus berlalu. Segera Ithiong mengenakan baju sambil berkata, ayo, cepat, jangan sampai dia kabur lagi, Bun Heng juga mengenakan baju, katanya dengan tertawa, Giyok Nima bilang begitu si kakek datang segera mengirim kabar padamu, kenapa kita tidak menunggu sebentar lagi, coba apakah dia jujur atau tidak dia dan si kakek jelas satu komplotan, mana dia mau mengirim kabar padaku, ujar Ithiong. Sudahlah, jangan berpikir seperti anak kecil, ayo lekas berangkat. Sambil bicara segera mereka melangkah keluar. Tapi baru keluar kamar, tiba-tiba seorang lelaki berlari datang lagi, segera dikenali orang ini adalah Calo Bo Anwan Jun. Eh, kau cari siapa tanya Ithiong. Calo itu masih kenal padanya, dengan girang ia menjawab, ah, Liong Kong Cu, Nona Giyok Nima menyuruhku mengundang Kong Cu lekas kesana, hal ini sangat diluar dugaan Ithiong, ia berlagak tidak tahu dan tanya pula, ada urusan apa Nona Giyok Nima bilang orang yang ingin ditemui Kong Cu itu sekarang berada di kamarnya, tutur si Calo. Bagaimana bentuk orang itu tanya Ithiong. Seorang tua, kurus-kurus kecil, cuma bajunya tidak jelek, tutur Calo itu. Hamba masih ingat, dua-tiga hari yang lalu dia pernah membawa Nona Giyok keluar pesiar, Ithiong juga memberi persen beberapa tahil perak padanya, katanya, baik, segera ku berangkat kesana, kau pulang saja dulu. Calo itu mengucapkan terima kasih, sebelum berangkat ia berpaling pula dan berkata, Oya, masih ada sesuatu lupa ku katakan, urusan apa tanya Ithiong. Nona Giyok Nima memberi pesan bila Kong Cu sudah sampai di Boan Wan Jun, hendaknya Kong Cu jangan segera masuk ke kamarnya, ia bilang hendak mencekoki kakek itu hingga mabuk, sesudah orang mabuk barulah Kong Cu masuk kamarnya, baik, ku tahu, jawab Ithiong tertawa. Sesudah memberi hormat Calo itu lantas berlalu. Ithiong garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal, katanya kepada Bunhiong sambil menyengir, sungguh di luar dugaan, ia ternyata menepati janjinya dan mau membantuku membekuk si kakek baju kelabu, ini menandakan dia mulai jatuh hati padamu, ujar Bunhiong. Ithiong, seorang perempuan kalau sudah menyukai seorang lelaki, segala apapun dapat diperbuatnya, makin dipikir makin gembira Ithiong, segera ia menarik Bunhiong dan diajak lari keluar, serunya, ayo, lekas berangkat sekeluarnya hotel, mereka melangkah dengan cepat, tidak lama kemudian mereka sudah sampai di depan Boan Wan Jun. Cui Cho Ayo sudah menunggu di depan pintu, begitu melihat Bunhiong berdua sudah datang segera ia memberi tanda agar jangan bersuara keras. Cepat amat kedatangan kalian, gesisnya. Dia masih ada tanya Bunhiong. Ya, masih berada di kamar Giyok Niyo, tutur Cui Cho Ayo. Baru saja Giyok Niyo pesan hidangan, mungkin akan makan minum bersama dia, sudah dibawa masuk kamar belum hidangan yang dipesan tanya Bunhiong. Belum, jawab Cui Cho Ayo. Jika begitu, hendaknya kau bantu kerja dia, taruh sesuatu di dalam arak supaya dia cepat mabuk, kata Bunhiong. Dengan raku Cui Cho Ayo menjawab, wah, jangan Kongcu berbuat onar di tempatku, kalau sampai terjadi perkara jiwa manusia, tak berani ku tanggung risikonya, jangan khawatir, ujar Bunhiong. Begitu dia mabuk segera kami membawanya pergi, sesungguhnya ada perkara apa antara kalian dengan dia tanya Cui Cho Ayo. Akanku beritahukan lain hari saja, sekarang lekas kerjakan menurut apa yang ku katakan, ucap Bunhiong. Cui Cho Ayo mengangguk terus menuju ke dalam. Bunhiong dan Ithiong juga ikut masuk ke dalam, sampai di halaman tengah, mereka lantas sembunyi di suatu sudut yang agak gelap untuk mengintai gerak gerik yang terjadi di kamar Giyok Nyo. Menurut pendapatmu, ada hubungan apa antara Giyok Nyo dengan tua bangka itu tanya Ithiong dengan suara lirih. Siapa tahu jawab Bunhiong. Sungguh ingin kucuri dengar ke sana, ujar Ithiong. Jangan terburu nafsu, kata Bunhiong. Nanti kalau dia sudah makan minum baru kita mendekat ke sana, eh, lihat, hidangan sedang diantar ke sana, kata Ithiong. Memang benar, tertampak seorang pelayan membawa satu nampan besar makanan dan poci arak menuju ke kamar Giyok Nyo. Nona Giyok Nyo, ini hidangan sudah datang seru pelayan dari luar. Ketika pintu kamar terbuka, yang kelihatan di dalam kamar memang betul si kakek berbaju kebuah yang merampas kotak hitam itu. Hari ini dia sudah berganti dendanan dengan memakai baju biru, tidak lagi membawa senjata, sikapnya kelihatan ramah tamah. Begitu pintu dibuka segera ia menyingkir ke samping dan berkata, masuk saja pelayan masuk ke dalam kamar dengan membawa hidangan, sesudah ditaruh di meja, lalu keluar lagi dengan membawa nampan kosong. Kalau tidak dipanggil jangan mengganggu, pesan si kakek. Pelayan mengiakan dan pintu kamar tertutup lagi. Perlahan Ed Hiong memaki, keparat, tampaknya dia bermaksud tidak baik terhadap Giyok Nyo. Jangan khawatir, malam ini dia takkan berbuat sesuatu yang menyusahkan Giyok Nyo, kata Bun Hiong. Apakah sudahkah suruh Cui Cho Ayo menaruh sesuatu di dalam arak tanya Ed Hiong? Ya, ditaruhi obat tidur, kata Bun Hiong. Jangan-jangan akan ketahuan? Kukira tidak, kadar obat tidak terlalu berat. Hanya membuatnya pening kepala dan ingin tidur, marilah kita ke sana, ajak Ed Hiong. Baik, kucuri dengar di depan dan engkau mengintip di belakang dan berjaga agar dia tidak sampai kabur. Ed Hiong mengangguk dan mengitar ke samping sana, lalu merunduk ke bawah jendela di belakang kamar Giyok Nyo. Bu An Wan Jun memang terhitung tempat pelesir yang laris, penuh tamu sehingga suasana ramai gaduh, Maka betapa tajam pendengaran orang yang berada dalam kamar juga takkan mengetahui ada orang mencuri dengar di luar. Begitu Ed Hiong baru berjongkok di belakang jendela, segera terdengar si kakek lagi berkata di dalam kamar, Mari, kau pun minum satu cawan, terdengar Giyok Nima menjawab, maaf, hamba tidak dapat minum arak, Ah, masa, minum saja sedikit, kata si kakek. Biarku minum dengan bebas, engkau sendiri yang minum arak, boleh kata Giyok Nyo. Baiklah, mari minum, kata si kakek. Lalu terdengar suara arak di tengdak. Eh, kau tahu untuk apa ku datang sekarang tanya si kakek. Entah, aku tidak tahu, jawab Giyok Nyo. Ku datang mengucapkan terima kasih. Oh, engkau telah membantu ku dapatkan kotak itu, adalah pantas aku berterima kasih kepadamu. Ah, engkau terlampau sungkan, padahal biarpun engkau membantuku mendapatkan peti itu juga akan ku jaga dirimu, sebab aku adalah sahabat baik kakakmu. Oh ya, memangnya engkau tidak percaya jika benar engkau sahabat baik kakakku. Mengapa tempo hari kau paksa aku berbuat begitu demi mendapatkan kotak itu, terpaksa kugunakan akal demikian. Sesungguhnya apa isi kotak itu mengenai ini tak dapat ku katakan padamu. Sudah kau buka peti itu belum? Peti itu bukan barang buatan negeri kita, Kero membuatnya sangat teliti dan bagus. Belum berhasil ku pelajari Kero membukanya, mengapa tidak kau pecahkan saja peti itu? Wah, tidak boleh jadi. Kenapa tidak boleh kabarnya di dalam peti itu berisi obat peledak? Bila dibuka secara paksa, tentu obat pasang di dalamnya akan meletus. Ah, terdengar Giyok Nima berseru kaget. Liong Net Hiong yang bersembunyi di bawah jendela juga tergetar hatinya, pikirnya, ya Allah, hampir saja. Kiranya isi peti itu adalah obat pasang, tempo hari malahan ku gunakan peti itu sebagai senjata, untung obat pasang di dalamnya tidak sampai tersentuh, kalau tidak tentu sudah tamat riwayatku, tengah termenung, didengarnya si kakek baju kebuah lagi berkata dengan tertawa, keteranganku membuatmu sangat heran dan kejut. Bukan memang, jawab Giyok Niu. Sebab apakah peti itu diisi dengan obat pasang dengan begitu jadi tidak ada orang berani membukanya secara paksa, tutur si kakek. Nah, marilah minum lagi sedikit. Agaknya Giyok Nima mengiringnya minum seceguk, lalu bertanya pula, sesungguhnya peti itu kepunyaan siapa wah, tidak dapat ku katakan padamu, ujar si kakek. Memangnya apa alangannya kau ceritakan ujar Giyok Niu. Saat ini urusan ini sudah diketahui beberapa tokoh bulim kelas tinggi, jika ku katakan padamu, lalu kau beritahukan pula kepada orang lain, kan tambah banyak orang yang akan merampas peti hitam itu. Takkan ku katakan lagi kepada orang lain, kata Giyok Niu. Si kakek berdehem, lalu ia alihkan pokok pembicaraan, kedatanganku ini selain hendak mengucapkan terima kasih padamu, masih ada suatu urusan lagi ingin berunding denganmu, urusan apa tanya Giyok Niu. Ini lima puluh tahil emas, hendaknya kau terima dulu, kata si kakek. Agaknya Giyok Nima terkesiap, ahaha, tidak, jangan, tak boleh ku terima uang sebanyak itu darimu, tidak apa, terima saja, ujar si kakek. Bila mana kau mau membantu lagi suatu urusanku, setelah berhasil tentu akan ku beri lagi seratus tahil emas, kau minta ku kerja apa tanya Giyok Niu. Tinggalkan Bu Anwan Jun dan berangkat ke Capek Pan Nia denganku, untuk apa kesana bila kau terima permintaanku baru akan ku katakan padamu, wah, ini, Giyok Niu magelagapan. Engkau merasa berat meninggalkan tempat ini tanya si kakek. Bukan, bukan begitu maksudku, berapa induk semangmu menghendaki uang tebusan bagimu, akan ku bayar padanya, kata si kakek. Aku cuma utang beberapa ratus tahil perak saja padanya, bila aku mau pergi, setelah ku bayar utang dan setiap saat dapat angkat kaki, tutur Giyok Niu. Cuma, betapapun aku harus tahu dulu apa yang kau minta ku kerjakan, habis itu baru aku dapat ambil keputusan, urusan yang ku minta kau kerjakan pasti dapat kau laksanakan dengan baik, ujar si kakek, ia berhenti sejenak, seperti minum lagi secawan arak lalu menyambung, di Bukit Capek Pan Nia itu akhir-akhir ini muncul sekawanan bandit dan dipimpin oleh seorang tokoh misterius, kekuatan dan pengaruhnya sangat hebat, siapa nama tokoh misterius itu pun tidak ku ketahui, aku cuma tahu dia tahu kira membuka peti wasiat ini, lalu tanya Giyok Niu. Urusan yang ku minta kau kerjakan hanya supaya engkau berusaha berkenalan dengan dia, mengingat kecantikanmu ku kira sekali pandang saja dapat membuatnya terpikat. Lalu engkau pura-pura bergaul baik dengan dia untuk memancing caranya membuka peti hitam itu, wah, ini, Giyok Niu merasa ragu. Jangan khawatir, ku jamin tidak berbahaya, kata si kakek. Giyok Niu diam saja tanpa bicara lagi. Bagaimana, mau tanya si kakek? Akanku pikirkan lagi, sekarang boleh engkau minum arak saja, jawab Giyok Niu dengan tertawa. Si kakek baju kebuah bersuara senang dan lantas minum arak. Lagi. Kota yang kau rampas itu sekarang disimpan di mana tanya Giyok Niu. Di suatu tempat yang sangat aman, jawab si kakek. Di mana tanya Giyok Niu pula. Ah, tidak perlu kau tanya, mari, habiskan secawan lagi, wah, tidak mau lagi. Arak ini agak keras, rasa kepala ku ada pusing, kan belum ada tiga cawan kau minum, masa sudah pusing. Mari habiskan secawan lagi, ajak Giyok Niu. Kembali si kakek menenggak pula satu cawan, lalu tanya, bagaimana, mau tidak mengerjakan apa yang ku katakan tadi boleh si boleh, cuma, dapatlah engkau memberitahukan padaku apa isi kotak itu, tidak. Jika tidak kau katakan, aku pun tidak sanggup, sebaiknya kau terima permintaanku, kalau tidak terpaksa ku bunuh dirimu, ancam si kakek dengan mendelik. Ahi, engkau terus-menerus mengaku sebagai sahabat kakakku, kenapa sedikit-sedikit engkau bilang hendak membunuhku? Hektometer, memang begitulah kebiasaanku, jengek si kakek. Pendek kata, yang menurut padaku hidup, yang membangkanku bunuh, Giyok Niu mau tertawa cekikik, katanya, ahi, kenapa engkau jadi begini garangku tanya sekali lagi, kau mau terima atau tidak si kakek menegas sekata demi sekata. Baiklah, cuma ada suatu syaratku, kata Giyok Niu. Bila mana urusan sudah selesai, aku minta lima ratus tahil emas, wah, jangan terlalu serakah, seratus tahil saja kan sudah banyak, tidak, harus lima ratus tahil baru mau kukerjakan, kata Giyok Niu. Si kakek berpikir sebentar, akhirnya menjawab, baiklah, ku beri lima ratus tahil. Besok hendaknya engkau berbenah seperlunya, begitu hari gelap segera ku bawa dirimu meninggalkan kota. Sekarang ku pergi dulu, eh, engkau tidak minum lagi tanya Giyok Niu. Tidak, aku rada pusing, kata si kakek. Sungguh aneh, mengapa kekuatan ku minum arak hari ini sedemikian jelek, engkau jangan pergi dulu, ujar Giyok Niu. Mau apa tanya si kakek? Ku minta engkau mengiringiku minum arak, Giyok Niu mau berlagak manja. Tidak bisa, aku tidak sanggup minum lagi, jika engkau tidak mengiringiku minum, aku pun tidak mau pergi ke Capek Pandia. Eh, kenapa kau bicara demikian heran juga si kakek? Memangnya kau anggap aku dapat berbuat apa-apa bagimu Giyok Niu. Tidak mengiakan dengan tersenyum. Ahi, jangan bergurau, untuk begituan sudah lama aku tidak sanggup lagi, kata si kakek. Aku cuma minta engkau mengiringiku minum arak, jangan kau pikir terlalu jauh. Kau suka minum arak si kakek menegas. Ya, jawab Giyok Niu. Tadi kau bilang tidak sanggup minum arak, mengapa sekarang delang suka kalau banyak memang tidak sanggup, jika dua cawan masih boleh, kata Giyok Niu. Pula, engkau kan baru datang, kalau sekarang lantas pergi, sebentar aku bisa diomeli induk semangku, si kakek termenung sejenak, katanya kemudian, ehm, baiklah, biar kuiringimu minum dua cawan lagi, ayo, minum baik. Jika kepalamu pusing, silakan mengasuh saja di tempat tidur, wah, jangan, lo, kenapa aku, aku tidak, lalu terdengar suara bluk, suara robohnya tubuh. Terdengar Giyok Niu menjerit kaget, hei, kenapa engkau? Cuma minum dua cawan saja masa lantas roboh mabuk, Pang Gunhiong yang mencuri dengar di luar kamar tahu waktunya sudah tiba, segera ia mengetuk pintu dan berseru, buka pintu, nona Giyok waktu pintu dibuka Giyok Niu, Leong et Giyok juga sudah mengitar ke depan kamar, segera Gunhiong menariknya ke samping, desisnya, engkau jangan menampakkan diri dulu. Dia tidak kenal aku, biar kuantar dia pulang dan engkau menguntit dari jauh, It Hiong mengiakan. Gunhiong lantas masuk kamar Giyok Niu, dilihatnya si kakek baju kelabu sudah menggeletak di lantai, Cuma kesadarannya belum hilang sama sekali, ia berlagak kaget dan bertanya, Hei, kenapa tuan tua ini dia mabuk? Tutur Giyok Niu. Gunhiong mengitar ke samping si kakek, ia berjongkok dan memeriksanya, lalu berkata, Wah, kenapa mabuk sampai begini? Entah, aku pun tidak tahu, ku kira dia kuat minum banyak, siapa tahu minum 3-4 cawan lantas roboh mabuk, kata Giyok Niu. Gunhiong berlagak susah, ucapannya, Wah, bagaimana, dapatkah kau tolong dia tanya Giyok Niu? Dia tinggal di mana kata Gunhiong. Entah, aku juga tidak tahu, sahut si nona. Gunhiong tepuk-tepuk pipi si kakek sambil berseru, Hei, bung, di mana tempat tinggalmu kelopak mati si kakek terasa berat sekali untuk dibuka, sekuatnya ia coba melek, tapi tetap merasa kantuk, namun sekitik kesadarannya yang masih ada memberitahukan padanya agar jangan tertidur, maka sekuatnya ia membangkitkan semangat dan menjawab, Diko, Kosing, Hotel Kosing maksudmu Gunhiong menegas, ehm, si kakek tidak sanggup bersuara lagi, kepalanya miring dan akhirnya terpulas juga. Kembali Gunhiong menepuk pipinya sambil berteriak, Hei, bung, bangun, sadarlah namun kakek itu sama sekali tidak bergerak lagi serupa babi mampus. Gunhiong tersenyum, katanya sambil berpaling, nah, sekarang boleh masuk, Leong Hei, dengan tersenyum Hei masuk ke kamar, katanya, dia sudah tidur Gunhiong mengiakan dengan tertawa. Letak Kosing Heikkan seperti di sebelah barat sana, ucap Hei, memang betul, jawab Gunhiong. Jika begitu perlu kita sewa sebuah kereta, kata Hei, Hei pula. Baik, akan kusuruh orang menyewakan kereta, ujar Gunhiong sambil beranjak keluar. Melihat orang sudah pergi, segera Hei, Hei merangkul Giok Nio dan dicium. Muka Giok Nio menjadi merah, dengan kepalan halusia pukul Iteong, onmelnya dengan tersenyum genit, nah, tidak benah ini tanda terima kasihku, ucap Iteong dengan tertawa. Kan engkau sudah membantuku membekuk dia, dan sekarang tentunya kau tahu jelas sebabnya ku bohongimu tempoh hari adalah karena dipaksa oleh dia ya, aku menyesal kemarin telah ku pukuli pantatmu, ujar Iteong. Semula Giok Nio berlagak tidak mau, tapi sekarang dengan pasrah ya biarkan dirinya dipeluk anak muda itu, ucapnya dengan malu-malu, karena engkau berjanji akan mengantarku ke wampeng, sungguh aku sangat berterima. Kasih, mestinya hendak ku katakan terus terang duduknya perkara kepadamu, tapi ku takut akan dibunuh olehnya, kembali Iteong menciumnya lagi sekali, katanya dengan tertawa, engkau tidak bersalah, aku tidak marah padamu, Giok Nio menengadah, dengan tatapan mesra ia berkata pula, sungguh ku harap apa yang terjadi itu benar, kalau benar, alangkah baiknya, jangan risau, bila manakah suka pesiar ke wampeng, tentu akan ku bawamu ke sana, kata Iteong. sungguh tanya Giok Nio mau girang. Tentu saja sungguh, Iteong mengangguk. Saking senangnya Giok Nio merangkulnya erat-erat, katanya, baik, bawalah aku ke sana, lekas membawaku ke sana, tapi tidak boleh lagi kau bohongi aku, kata Iteong dengan tersenyum. Masa ku bohong Giok Nio mau melenggong. Bagus kalau tidak, ucap Iteong. Nona secantik dirimu ini memang tidak pantas berdusta, bisa membuat orang mendongkol, tidak ada yang perlu ku dustaimu lagi, seru Giok Nio dengan gembira. Selanjutnya asalkan engkau tidak dusta padaku, maka cukuplah bagiku. Aku rela, rela ikut padamu selama hidup, Iteong hanya tersenyum saja tanpa bicara. Sorot metu Giok Nio menampilkan rasa memohon, katanya, apakah hengka sudi, sudi padaku-aku, mungkin saja mau padamu, tapi bukan sekarang, sebab apa tanya Giok Nio. Sekarang aku masih mempunyai urusan yang harus ku selesaikan, urusan apa tanya si Nona. Ada dua urusan, tutur Iteong. Pertama, menemukan kembali peti hitam itu dan mengantarkannya ke capet pania untuk memenuhi pesan orang mati, dan apa urusan kedua tanya Giok Nio. Urusan kedua itu sementara tidak dapat ku katakan padamu, masa engkau belum lagi percaya padaku Giok Nio menegas. Bukan soal percaya padamu atau tidak, jawab Iteong. Sebabnya tidak ku katakan padamu justru ku khawatir akan membuatmu makan tidak enak dan tidur tidak nyenyak, Oh Giok Nio merasa bingung. Tiba-tiba di luar terdengar suara langkah orang. Iteong melepaskan rangkulannya dan berpaling, benar juga terlihat Pang Bun Hiong sudah kembali, segera ia tanya, bagaimana, sudah siap keretanya sudah, ayolah bawa dia ke atas kereta, kata Bun Hiong. Segera Iteong mengangkat si kakek baju ke labu, katanya. Terhadap Giok Nio dengan tertawa, besok ku datang menjengukmu, jangan kau kabur lagi tanpa pamit, dengan malu Giok Nio menjawab, tidak, akan ku tunggu kedatanganmu, segera Iteong menggendong si kakek yang tak sadar itu keluar. Bun Hiong tidak ikut keluar, ia tunggu setelah Iteong keluar kamar, segera ia mendekati Giok Nio dan bertanya perlahan dengan tersenyum, dia suka padamu bukan dengan muka merah. Giok Nio menjawab, untuk apa Pangkong Cu tanya urusan ini sebab ku pikir, bila mana dia tidak suka padamu barulah ada kesempatan bagiku, kata Bun Hiong. Cis, engkau juga tidak genah, semprot Giok Nio. Sambil tergelak Bun Hiong lantas melangkah keluar. Setiap orang yang berada di Boan Wan Jum sudah biasa melihat tamu yang mabuk, maki ketika melihat Iteong memanggul keluar seorang tua, tidak ada seorang pun merasa heran, semuanya mengira Iteong adalah serombongan dengan si kakek, sama sekali tidak menyangka Liong Iteong sedang menculik orang. Sekeluarnya dari Boan Wan Jun, Iteong melihat di depan pintu itu sudah parkir sebuah kereta kuda, ia tahu inilah kereta yang disewa Bun Hiong, segera ia angkat si kakek ke dalam kereta. Sejenak kemudian Bun Hiong ikut keluar, ia memberitahukan kepada saiz kereta agar menuju ke hotel Kosing, lalu mereka naik ke dalam kereta. Perlahan kereta dijalankan meninggalkan jalan kembang dan menuju ke gerbang barat. Apakah diatakan mendusin mendadak tanya Iteong sambil menatap si kakek baju kebuah yang tidak berkutik itu? Tidak, jawab Bun Hiong. Apakah yang dikatakannya kepada Giyok Nyo tadi sudah kau dengar atau tidak sudah? Jangan-jangan Giyok Nyo memang tidak berdosa, sebab apa tua bangka ini mencari dia ujar Bun Hiong? Maksudku, mengapa dia mencari adik perempuan Eng Jiao Ong Oh Kiam Lem ya? Kukira ini pasti tidak terjadi secara kebetulan, tukas Iteong. Tentu dia tahu Giyok Nyo adalah adik perempuan Oh Kiam Lem, betul, kata Bun Hiong. Ia ancam Giyok Nyo agar membantunya merampas peti dariku, tadi Giyok Nyo diminta membantunya ke Capek Pan Nyo untuk memancing keru membuka peti itu, ku yakin dia mempunyai tujuan tertentu, memang begitulah, Bun Hiong mengangguk. Sambil memandang si kakek yang masih terpulas lelap itu, Iteong berkata pula dengan tersenyum, kau pikir dapatkah dia menyimpan peti hitam itu di dalam hotel entah, biarlah kita coba menggeledahnya dulu, kata Bun Hiong. Jika tidak ditemukan di hotel, nanti kira membuatnya sadar, lalu memaksa pengakuannya, sekarang ada suatu soal yang membuatku serba susah, kata Iteong. Setelah peti ku temukan kembali, harus ku antar dulu peti itu ke Capek Pan Nyo atau membawa Giyok Nyo dulu menemui tujuan ini, harus kau putuskan sendiri, ujar Bun Hiong. Bolehkah ku bawa dia pergi ke Capek Pan Nyo kecuali kau pun ingin menggunakan dia untuk memancing keru membuka peti, kalau tidak, lebih baik jangan, aku tidak begitu tertarik oleh isi peti, untuk apa ku suruh dia memancing keru membuka peti ujar Iteong. Jika begitu lebih baik jangan membawa dia ke sana, kata Bun Hiong. Kau tahu bila kotak itu kau bawa dalam perjalanan, sangat mungkin ada orang akan mencegat dan merampasnya lagi, dapatkah kau terjang kepungan dengan membawa dia Iteong menggeleng? Tidak dapat, jika kau percaya kepadaku, sudah tersedia suatu caraku, coba katakan, ucap Iteong. Boleh kau pergi ke Capek Pan Nyo dan ku gantikan dirimu mengantar dia ke tempat tuwi beng poan koan tse posit. Wah, ini, bagaimana, khawatir ku bawa lari di akata Bun Hiong dengan tersenyum. Iteong menggeleng, Bukan, ku takut tse posit akan merasa kurang senang, sebab berulang dia pesan padaku agar jangan membocorkan tempat sembunyinya. Sekarang kedua kakinya cacat dan tidak mampu menghadapi gerangan musuh, tapi aku bukan musuhnya, tidak nanti ku bocorkan tempat pengasingannya itu, kata Bun Hiong. Ku tahu engkau takkan berbuat begitu, tapi dia takkan berpikir demikian, Sudahlah, jika kau anggap kurang baik, anggap saja batal, harap beri waktu, akan ku pikirkan dulu. Ah, sudah sampai di Hotel Kosing, mendadak kereta kuda berhenti. Waktu Bun Hiong melongo keluar, lalu melompat turun dan berkata, Ya, sudah sampai. Boleh kau gendong dia turun. Ia membayar sewa kereta, dilihatnya Iteong memanggul si kakek turun, segera ia mendahului masuk ke Hotel Kosing. Chuan tamu ini apa? Cari kamar tanya seorang pelayan menyongsong kedatangan mereka. Tidak, kami mengantar pulang kawan tua ini, jawab Bun Hiong sambil menuding si kakek yang digendonget Hiong itu, lalu tanya pula, Chuan ini tamu hotel kalian bukan? Pelayan mendekat dan mengamati sejenak, lalu menjawab dengan terkejut, Hi, betul, dia tamu yang tinggal di kamar nomor delapan, kenapakah dia mabuk? Tutur Bun Hiong. Coba bawa kami ke kamarnya, pelayan mengiakan dan membawa mereka masuk ke dalam hotel, sampai di depan sebuah kamar bagus, pelayan membuka pintu kamar dan berkata, Kamar ini, Bun Hiong mengangguk, Baiklah, boleh kau pergi saja, sesudah pelayan pergi, Iteong membawa si kakek ke dalam kamar dan direbahkan di tempat tidur, katanya kepada Bun Hiong, tutup pintunya, biar kita geledah kamarnya, setelah pintu kamar ditutup, kedua orang lantas sibuk menggeledah seluruh isi kamar. Tapi meski kamar sudah diubrak-abrik, yang ditemukan mereka hanya dua macam barang yakni sebuah ransel dan sepasang ruyung baja. Aneh, disimpan kemana peti hitam itu, kata Iteong. Mungkin dititipkan pada pengurus hotel, coba akan kutanyai kuasa hotel, ujar Bun Hiong. Habis berkata segera ia membuka pintu dan keluar. Tidak lama kemudian ia kembali lagi ke kamar, katanya sambil menggeleng, menurut keterangan pengurus hotel, katanya tua bangka ini tidak titip sesuatu barang, juga tidak pernah melihat dia membawa sebuah peti segala, jika begitu, terpaksa harus kita tanyai dia langsung, kata Iteong. Ia mendekati tempat tidur, ia tutup hiatus si kakek dan menyiram mukanya dengan sebasko air dingin yang tersedia di dalam kamar. Obat tidur yang diminum si kakek tidak banyak, setelah disiram air dingin, seketika juga dia sadar kembali. Begitu membuka mata, lalu memandang dengan melenggong Leong Nithiong dan Pang Bun Hiong yang berdiri di depan tempat tidur, mendadak air mukanya berubah babat, cepat ia merontah hendak bangun sambil berteriak, Hei, kau! Leong Nithiong betul, Iteong tersenyum. Sekali merontah dan tidak mampu bangun, segera si kakek tau hiatus tertutup, keruan ia heran dan terkejut, serunya, Kera, Kera bagaimana kau datang kemari? Iteong tidak menjawab, Sebaliknya ia lolos pedang pandak si Yeo Haijong dan mengancam di depan hidung orang sambil berkata, ada beberapa soal ingin ku tanya dirimu dulu. Coba jawab, siapa namamu muka si kakek kelihatan pucat pasi dan tidak menjawab. Hektometer, kukira kau tahu apa artinya ini, Jengek Iteong. Jika tidak ingin menderita siksaan badan, sebaiknya kau jawab dengan terus terang, Baik, aku si tem dan bernama peksan jawab si kakek. Jika kau bohong, kau adalah anak jadah, begitu dengan mendongkol si kakek berteriak, Baik, apa alangannya ku katakan terus terang. Aku inilah Enteong Yan Pock Yang. Tian, itu dia baru benar, Ucap Iteong dengan tertawa. Berdusa bukan perbuatan yang terpuji. Seorang lelaki sejati berani berbuat berani bertanggung jawab. Engkau Pock Yang Tian adalah tokoh yang sudah terkenal sekian lamanya, tindak tandukmu hendaknya dilakukan secara gagah kesatia, singkirkan pedangmu mendadain Tiong Yan Pock Yang Tian meraung. Sabar dulu, Ucap Iteong. Masih ada soal yang lebih penting ingin ku tanya padamu. Nah, coba katakan, dimanakah sembunyikan peti hitam itu tidak tahu, jawabin Tiong Yan Pock Yang Tian dengan ketus. Maksudmu biarpun mati juga takankah serahkan peti itu jengek dit Tiong. Sembari bicara ia pindah ujung pedangnya untuk mengancam hulu hati orang dan berlagak hendak menikam. Keruan muka Intiong Yan Pock Yang Tian bertambah pucat, namun dia tetap bandel, katanya, ah, jangan kau menkir begini, tak dapat kau gertak diriku, betul, jika ku bunuh dirimu berarti tidak dapat lagi menemukan kembali peti itu, kata Iteong. Tapi kalau tidakkah serahkan peti itu, apapun gunanya ku pertahankan nyawamu Intiong Yan Pock Yang Tian hanya mendengus saja tanpa menjawab. Jadi engkau sudah bertekad akan melawan mati-matian, begitu tanya Iteong. Betul, silakan turun tangan saja, jawab Pock Yang Tian. Mendada Iteong menarik kembali pedangnya malah, katanya terhadap Pang Bun Hiong, wah, tua bangka ini licin benar, dia ternyata tahu aku tidak berani turun tangan membunuhnya, engkau kan juga tidak harus membunuhnya, ujar Bun Hiong dengan tersenyum. Betul, jika dia tidak dapat digertak, sekarang hanya ada suatu jalan, Iteong mengangguk. Kau tahu apa jalan keluarku yang lain tahu, jawab Bun Hiong. Coba katakan, hendak kau potong urat besar pergelangan kakinya, lalu membawa dia ke capet pania dan menyerahkannya kepada gembong yang bercokol di sana, begitu bukan hah, sungguh hebat, engkau serupa cacing pita di dalam perutku, ujar Iteong dengan tertawa. Segera ia membalik tubuh Pock Yangtian dan membiarkan dia bertiarap, lalu menyingsing kaki celananya dan hendak memotong urat besar kakinya. In Tiong Yan Pock Yangtian yakin orang tidak berani membunuhnya, tapi ia pun tahu untuk memotong urat kakinya pasti dapat dilakukannya, sebab itulah sikap kepala batunya seketika berubah lunak, ia menghela nafas dan berkata, baiklah, aku menyerah, biarlah ku katakan terus terang, Iteong menaruh pedang di atas surat kaki orang, ucapnya dengan tertawa, nah, katakan, dimanakah sembunyikan peti itu setelah ku katakan, care bagaimana akan kau perlakukan deriku ku tanyain Tiong Yan Pock Yangtian. Begitu menemukan peti itu segera ku bebaskan dirimu, jawab Iteong. Kau pasti pegang janji Pock Yangtian menegas. Ya, tidak nanti ku jilat kembali, jawab Iteong. Baik, tutur Pock Yangtian. Peti itu ku tanam di suatu kuburan di luar kota, boleh kalian sewa sebuah kereta, akan ku bawa kalian ke sana, segera Bunyong mencari kereta lagi, tidak lama kemudian mereka bertiga lantas berangkat keluar kota dengan menumpang kereta. Setelah keluar kota, kereta diarahkan ke suatu jalan kecil yang berliku dan tidak rata. Masih berapa jauh lagi tanya Iteong tidak sabar. Tidak jauh lagi, satu dua li saja akan sampai, sahut Bunyong mewakilkan si kakek. Dari mana kau tahu tanya Iteong? Pernah ku datangi tanah pekuburan itu dahulu, tutur Bunyong. Seorang kawan meninggal, aku mengantar jenazahnya. Sampai di tempat kuburan itu, oh, pandangan Iteong lantas beralih ke wajah Pock Yangtian, tanyanya dengan tertawa, masih ingin ku tanya sesuatu padamu, apakah kau tahu Giyok Nimao itu adik perempuan siapa tahu, jawab Pock Yangtian. Dia adik perempuan Engjiao Ong Oh Kiam Lem namanya Oh Lian Bing, mengapa sampai dia terjerumus ke dalam dunia pelacuran tanya Iteong. Kakaknya mati, hidupnya telantar, terpaksa hidup di kalangan hiburan begitu, ujar Pock Yangtian. Tiba-tiba Bunyong menukas, ku dengar Oh Kiam Lem masih mempunyai beberapa orang saudara angkat, mengapa mereka tidak membantu adik perempuannya apakah Lok Lim Jipkot, tujuh gembong bandit, yang kau maksudkan tanya Pock Yangtian. Ya begitulah kira-kira, kata Bunyong. Aku inilah satu di antara ketujuh orang itu, kata Pock Yangtian. Keenam gembong lainnya adalah Angliusoh, Si Kakek Beruci-Uci Merah, Ban Sem Hian, Cianin Jiu, Si Tangan Kilat, Loh Bokong, Kim Cipa, Si Macan Tutul, Sung Goan Po, Hiapit Si Yucai, Si Sastrawan Berpensil Berdarah, Hui Giyokoan, Tok Gan Bu Siang, Si Setan Matu Satu, Ong Sian dan Choh Jingbin, Si Muka Tembong, Sing It Hong, dan Oh Kiam Lem adalah saudara angkat kalian yang tertua Bunyong menegas. Betul, kami berdelapan pernah melakukan pekerjaan. Bersama, kemudian terasa tidak cocok, lalu terpencar dan bekerja sendiri, tutur Pock Yangtian. Mungkin terpencar karena bertengkar dalam hal membagi rezeki yang tidak kerata, begitu bukan tanya Bunyong dengan tertawa. Boleh juga dikatakan begitu, ujar Pock Yangtian. Oh Kiam Lam Sok menganggap dirinya paling jempolan, kami bertujuh dipandangnya sebagai anak buah belaka, dengan sendirinya kami tidak rela diperbudak dan terpaksa berpisah, pekerjaan besar yang dilakukannya dahulu kalian bertujuh juga ikut serta bukan tanya Bunyong. Maksudmu, yaitu waktu merampok satu juta tahil perak dena bantuan kerajaan kepada daerah Kang Sai yang tertimpa musibah kebanjiran itu, peristiwa itu sungguh menggemparkan seluruh dunia, ujar Bunyong. Oh, tidak, kami tidak ikut dalam perbuatan itu, tatkala mana kami sudah memisahkan diri dengan dia, jawab Pock Yangtian. Apakah lantaran pribadi Oh Kiam Lam memang buruk, maka kalian tidak mau memberi bantuan kepada Oh Lian Bing, tanya Bunyong. Betul, cuma kemudian baru kami ketahui dia terjerungus ke dunia pecomberan, kata Pock Yangtian. Setelah berhasil merampok dena bantuan pemerintah itu, tidak lama kemudian Oh Kiam Lam diketemukan mati terbunuh di luar kota Tiang An, apakah kau tahu siapa pembunuhnya? tanya Bunyong pula. Tidak tahu, jawab Pock Yangtian. Diam-diam kami juga mengadakan pengusutan atas diri si pembunuh, tapi selama ini belum berhasil, setelah Oh Kiam Lam mati, lalu kemana perginya harta 1 juta tahil perak itu tanya Rit Hiong. Dengan sendirinya dibawah lari si pembunuh itu, kata Pock Yangtian. Adakah hubungan peti itu dengan urusan perampokan besar itu tidak? Sama sekali tidak ada hubungan apapun, kedua urusan berdiri sendiri, tutur Pock Yangtian. Jika begitu apa isi peti itu tanya Rit Hiong lagi. Sebelum ku jawab ingin ku tanya dulu kepadamu, kata Pock Yangtian. Sesungguhnya peti itu akan kau kangkangi sebagai milik sendiri atau akan mengantarnya ke Capek Pania akan kuantar ke Capek Pania, jawab Rit Hiong. Jika begitu, sebaiknya jangan kau tanya tentang isi peti itu, sebab apa Rit Hiong menegas. Sebab kalau kau tahu apa isi peti itu, nanti hatimu pasti juga akan tertarik dan mungkin timbul hasretmu untuk mencaploknya sebagai milik sendiri, dan hal ini tentu akan sangat merugikan nama baikmu. Ku percaya kepada ucapanmu, kata Rit Hiong dengan tersenyum. Aku ini memang tidak cukup teguh dengan pendirian sendiri, mudah terpikat dan terbujuk. Baiklah jika tidak mau kau katakan, selain itu, biarlah ku katakan terus terang padamu, sambung Pock Yangtian lagi. Saat ini orang yang bermaksud merampas peti itu terlampau banyak. Lantaran mereka tahu engkau sendiri tidak tahu apa isi peti itu, maka mereka tidak ingin mencelakai jiwamu. Bila mana isi peti sudah kau ketahui, tentu mereka tidak sungkan-sungkan lagi padamu. Betul, cukup beralasan, ujar Rit Hiong dengan tertawa. Cuma ada satu hal rasanya dapat kau beritahukan padaku, yaitu, milik siapakah peti itu sesungguhnya milik si tokoh misterius di Capet Pania yang menghendaki peti itu, tutur Pock Yangtian. Memangnya siapa dia sebenarnya tanya Rit Hiong pula. Entah, aku pun tidak tahu, jawab Pock Yangtian. Pada mukanya selalu memakai topang setan, ilmu silatnya sudah mencapai tingkatan yang sukar diukur, dia pernah mengalahkan berbagai tokoh bulim kelas tinggi, sekarang kedudukannya adalah pemimpin besar kaum Lok Lim, Rimba Hijau, artik yasan kawanan bandit, anak buahnya berjumlah setian ribu orang, pengaruhnya besar di atas Soh Kiam Lam, si Hin yang menyerahkan kotak hitam kepadaku itu juga anak buah tokoh misterius itu tanya Rit Hiong. Pock Yangtian membenarkan. Dari tempat lain si Hin memperoleh kotak itu dan bermaksud membawanya pulang ke Capet Pania, akhirnya dicegat. Musuh dan terluka parah, begitu bukan kisahnya tanya Rit Hiong. Betul, jawab Pock Yangtian. Rit Hiong angkat bundak, katanya terhadap Pang Bun Hiong, sungguh konyol, memangnya dengan alasan apa harus kuantar kotak hitam itu ke Capet Pania. Bun Hiong tidak menjawab, pandangannya tertuju ke arah belakang, seperti sedang mengintai sesuatu. Apa yang kau pandang tanya Rit Hiong rada tercengang. Ingin ku lihat adakah orang menguntit kita, jawab Bangun Hiong. Tergetar hati Rit Hiong, memangnya ada tanda kita dikuntit orang Bun Hiong menggeleng, katanya, entah, belum dapat ku pastikan, waktu Rit Hiong memandang ke belakang kereta, tertampak di kejauhan sana gelap gulita, tiada terlihat sesuatu apapun. Ia coba tanya pula, sesungguhnya apa yang kau lihat tadi aku seperti melihat berkelebatnya sesosok bayangan, cuma mungkin juga bayangan seekor anjing liar, ujar Bun Hiong. Rit Hiong menoleh dan tanya Pock Yangtian, apakah ada orang tahu engkau berhasil merampas kotak hitam itu tapi kalau sekarang ada orang membuntuti kita, jelas yang dituju adalah kalian, ujar Pock Yangtian. Oh, apa buktinya kata Rit Hiong? Pock Yangtian menjengek, hektometer, aku tidak membual, di dunia persilatan zaman ini orang yang memiliki gigi, mingkang yang lebihiku dapat dihitung dengan jari. Tempo hari sesudah ku dapatkan kotak itu, memang pernah juga ada orang mencegat dan bermaksud merampasnya dariku, tapi semuanya dapat ku tinggalkan, namun kotak itu sudah dibawa lari olahmu, untuk apa orang membuntuti kami kata Rit Hiong. Kalian mengetahui aku lari ke Kimbleng sini, bisa jadi pembicaraan kalian dapat didengar orang, maka mereka pun menguntit ke sini, tidak, kami tidak tahu engkau lari ke Kimbleng sini, bahwa hari ini dapat kami membekuk dirimu adalah kejadian di luar dugaan, tutur Rit Hiong. Di luar dugaan Pock yang Tian menegas, ya, bahkan kami juga tidak tahu Giyok Nimao adalah Nibeng Aie. Kemarin kami cari hiburan keboaan Wan Jun, di luar dugaan di sana dapat kami temukan Giyok Nimao ternyata sama dengan Nibeng Aie, dari dia dapat diketahui juga bahwa engkau hendak menemui dia lagi, maka kami lantas memasang perangkap untuk membekukmu, Oh, kiranya begitu, Pock yang Tian menyengir. Makanya jika sekarang ada orang membuntuti kita, maka yang dikuntit pasti dirimu, jika orang dapat menguntit diriku dari Koyai U sampai di sini, maka orang itu pasti tokoh yang luar biasa, kata Pock yang Tian. Tengah bicara, tahu-tahu kereta sudah berhenti. Kiranya sudah tiba di tempat tujuan, yaitu sebuah tanah pekuburan. It Hiong memapahnya melompat keluar, waktu memandang ke sana, tertampak di depan penuh kuburan, luas juga tanah pemakaman ini, dari tanah datar terus memanjang hingga sampai lereng bukit, sedikitnya ada ribuan makam, di sana sini terdapat beberapa batang pohon waru, dipandang dalam kedelapan malam suasana terasa sunyi dan seram. Bun Hiong membayar sewa kereta dan menyuruhnya pergi, lalu bertanya kepada Pock yang Tian, di mana kau tanam kotak itu di lereng bukit sana, jawab Pock yang Tian. Segera Bun Hiong mendahului melangkah ke lereng sana. It Hiong memapah Pock yang Tian mengikut dari belakang, sembari berjalan ia tidak lupa menoleh untuk mengawasi belakang, ternyata tidak terlihat ada orang menguntit, tapi ia tahu pasti ada orang membuntutinya, maka setiap langkahnya dilakukannya dengan cermat dan penuh waspada. Tidak lama kemudian mereka sudah sampai di kompleks tanah makam di lereng bukit. Bagaimana, sudah sampai tanya Bun Hiong? Ya, sudah dekat, jawab Pock yang Tian. Belok dulu ke kanan, lalu maju lagi 200 langkah akan sampai di tempat tujuan, Bun Hiong menurut dan membelok ke arah kanan, kira-kira ratusan langkah lagi ia berhenti dan tanya pula, bagaimana, sudah sampai ya, sudah sampai, jawab Pock yang Tian. It Hiong menurunkan kakek itu dan dibiarkan orang duduk bersandar sebuah makam, lalu tanya, di mana tempatnya Pock yang Tian memandang sebuah makam yang besar di sisi kiri, katanya, di depan kuburan itu, cukup digali sedalam tiga kaki saja dan akan menemukannya, segera It Hiong melolos pedang pandak, katanya kepada Bun Hiong, harap wakilkan aku mengawasi dia, akan kugali tempat itu, lalu ia mendekati kuburan yang dimaksud, waktu ia memeriksanya dengan teliti, terlihat di depan makam memang ada bagian tanah yang gembur, ia tahu keterangan Pock yang Tian tidak dusta, segera ia gunakan pedang untuk menggali. Bun Hiong tahu keadaan cukup gawat, bahaya senantiasa mengintai, setiap saat bisa terjadi sesuatu yang tak terduga, sebab itulah dia tidak berani lengah, segera ia pun menghunus pedang dan berjaga di samping Pock yang Tian sambil mengawasi keadaan sekitarnya. Kerit Hiong menggali sangat cepat, hanya sebentar saja tempat galiannya sudah sedalam tiga kaki, ujung pedang telah menyentuh sesuatu benda keras. Ia taruh pedangnya, lalu berjongkok dan menggunakan tangan untuk mengeruk tanah, kemudian dari dalam liang dapat diangkat keluar satu bungkusan. Bungkusan itu segera dibuka, benar juga terdapat kotak hitam. Itu, melihat kotak sudah dikeluarkan oleh anak muda itu, segera Pock yang Tian berseru, nah, sekarang tentu kalian boleh membuka Hiatoku bukan baiklah, kata Yit Hiong. Pang Heng, harap bebaskan Hiatoku yang kututuk tadi, siapa tahu, belum lenyap suaranya, mendadak Pang Bun Hiong berteriak khawatir, awas, ada bahaya Wut, mendadak sesosok bayangan melompat keluar dari balik sebuah makam yang berdekatan dari situ, secepat kilat menerjang tiba. Penyergap ini berbaju hitam mulus, membawa Boan ke antip, senjata berbentuk potlot. Begitu melompat tiba segera ujung potlot baja menikam kepala Leong Yit Hiong, gerakannya cepat dan serangannya keji. Yit Hiong tertawa keras samlil menjatuhkan diri dan menggelinding ke samping sehingga serangan orang terhindar, berbareng ia sambar pedang pandak yang ditaruhnya di samping tadi terus balas menusuk. Tapi pendatang itu juga sangat gesit, sekali luput serangannya segera ia menendang, kedua kaki menendang sekaligus secara berantai. Terdengar suara plok, kaki kirinya berhasil menendang pergelangan tangan kanan Yit Hiong yang memegang pedang, menyusul tangan orang berbaju hitam itu meraih, kotak hitam hendak direbutnya. Eh, jangan sembrono teriak Yit Hiong sambil melejit, dengan gerakan indah kakinya balas mendepak dan tepat mengenai pinggang orang. Depakan ini cukup keras, kontan orang itu terpental dua tombak jauhnya, namun orang itu memang hebat, dia tidak jatuh terbanting melainkan membalik tubuh selagi terapung di udara, lalu turun ke bawah dengan enteng. Ia tidak kapok, segera ia menerjang maju lagi. Akan tetapi saat itu kotak hitam sudah dipegang oleh Yit Hiong, begitu melihat lawan menerjang tiba, langsung ia sambut orang dengan pedangnya sambil berseru, aha, sahabat, perkenalkan dulu namamu, pedang Leong Yit Hiong tidak pernah membunuh kaum keroco yang tak berfernama melihat pedang pandak yang dipegang Yit Hiong, pendatang itu tahu pasti pedang pusaka yang dapat memotong besi serupa merajang sayur, seketika timbul rasa jerinya, cepat ia menahan daya terjangnya, jawabnya sambil tertawa seram, haha, baik, ku beritahu, aku tidak perlu ganti nama dan tukar si, Hiat Pit Shul Chaih Wigiyokoan adanya, kiranya dia ini si sastrawan pensil berdarah, malah satu dari Lok Lin Jipkot, saudara angkat Pokyang Tian. Air muka Pokyang Tian kelihatan rada berubah, sedapatnya ia memperlihatkan senyum gembira, katanya, ah, lolak, keenam, engka sudah datang usia Hiat Pit Shul Chaih Wigiyokoan belum ada tahun 1940-an, wajahnya cukup cakep, tapi sikapnya kelihatan kejam dan seram, sinar matanya mencorong tajam serupa setiap saat hendak mencaplok mangsanya, menakutkan kelihatannya. ia mendengar teguran Pokyang Tian, tapi dia tidak balas memandangnya, bahkan melirik pun tidak, ia hanya menjawab. Dengan terkekehaneh, he he, memang betul, ku datang untuk menolongmu bersama siapapula kedatanganmu ini, tanya Pokyang Tian. dengan tertawa E.J. Khiat Pit Shul Chaih Wigiyokoan menjawab, tidak banyak, seluruhnya cuma tiga orang saja yang datang kemari termasuk diriku. Siawte, tahu Pokyang Heng tidak suka ada orang lain yang terlalu banyak ikut campur urusan ini, maka tidak berani kuajak teman yang lain lagi, Pokyang Tian kelihatan kikuk, katanya dengan menyengir, Ah, engkau salah paham, lolat. Soalnya aku tidak sempat memberitahukan kepada kalian, sama sekali aku tidak mempunyai pikiran ingin menarik keuntungan untuk diri sendiri, Hiat Pit Shul Chaih Wigiyokoan tidak menggubrisnya lagi, ia pandang Leong Net Hiong sambil menyeringai, katanya, Leong Hiap, sudah lama ku dengar nama kebesaranmu, cuma malam ini sudah menjadi tekatku akan mengambil kotak hitam ini, hendaknya kau tahu gelagat sedikit dan janganlah melawan. Hahaha Net Hiong tergelak. Aku Leong Net Hiong justru seorang yang tidak mau tahu gelagat, ibaratnya sebelum melihat peti mati takkan menangis, sebelum tiba saat terakhir takkan menyerah. Maka kalau engkau menghendaki peti ini, kau perlu perlihatkan sejurus dua dulu kepadaku, baik, segera akan ku perlihatkan padamu jengek Hiat Pit Shul Chaih. Bicara sampai di sini, segera ia berpaling dan berseru, ayo keluarlah, Hekpek Jilong air muka Rit Hiong dan Bun Hiong sama berubah demi mendengar sebutan Hekpek Jilong atau kedua serigala. Hitam dan putih. Hampir setiap orang persilatan pasti tahu dua orang bersaudara yang berjuluk Hekpek Jilong ini, sebab mereka adalah jago kelas tinggi dunia persilatan yang sudah terkenal sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Bicara tentang ilmu silat, mereka pasti tidak di bawah Koh Ting To Jin, Kim Kong Tai Su dan lain-lain, dalam hal kebesaran nama bahkan boleh dikatakan tidak di bawah siapapun, sebab kisah hidup mereka memang sangat istimewa, mereka dibesarkan oleh seekor induk serigala. Konon pada lebih lima puluh tahun yang lalu, mereka diketemukan oleh seorang kosen dunia persilatan di tengah suatu gerombolan serigala. Tokoh kosen itu menghalau kawanan serigala itu dan membawa mereka kembali ke dunia manusia. Setelah dididik selama belasan tahun barulah sifat manusia mereka dapat dikembalikan sebagian. Lantaran sejak kecil mereka hidup di tengah kawanan serigala, gerak-gerik mereka menjadi gesit dan cekatan luar biasa, maka setelah berhasil menguasai ilmu silat, kung fu mereka tambah mengejutkan, kemudian orang kosen itu meninggal dunia, mereka lantas berkelana di dunia kangou, tidak lama kemudian lantas terkenal sebagai hekpek, jilong. Banyak jago kelas tinggi dikalahkan mereka. Cuma, meski ilmu silat mereka cukup tinggi, namun dalam pandangan orang dunia persilatan mereka bukanlah tokoh, sebab mereka suka bertindak ngawur, tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, tindak tanduknya tidak mempunyai pendirian, asalkan ada orang mengundang mereka makan minum sepuasnya dan mereka pun siap menjual nyawa bagi siapapun, jadinya serupa dua. Ekor anjing piaraan saja. Begitulah, maka ketika Hyat Pitsyo Ucai berteriak, serentak hekpek jilong melompat keluar dari tempat sembunyinya, sekali lompat saja lantas berada di depan. Usia hekpek jilong ini sudah di atas tahun 1960-an, yang satu berbaju hitam dan yang lain berbaju putih, wajah sama jelek dan seram, sama sekali tidak berbau manusia. Senjata yang digunakan hek long atau serigala hitam adalah songbun kiam, pedang kematian. Sedangkan senjata peklong atau serigala putih adalah sepasang golok. Segera Yat Pitsyo Ucai mengangkat boan ke anpit dan memberi tanda menyerang berbareng, ia sendiri lantas melompat mundur. Hekpek jilong serupa dua ekor anjing yang sudah terlatih, begitu melihat perintah Seng Majikan, serentak mereka menubruk ke arah It Hyeong dan Bun Hyeong. Begitu menubruk maju segera serigala hitam menusuk Bun Hyeong dengan pedangnya. Serigala putih menerjang It Hyeong, ia putar kedua goloknya dan menyerang tanpa kenal ampun. Terpaksa It Hyeong berdua menyambut serangan mereka, tapi baru saling gebrak beberapa jurus It Hyeong berdua sudah tercecer hingga rada kelabakan. Gerak serangan Hekpek jilong selain aneh dan cepat luar biasa, setiap jurus serangannya sangat berlawanan dengan peraturan ilmu silat umumnya dan di luar dugaan, ketambahan lagi sifat mereka yang liar dan suka berkelahi. Maka pertarungan mereka dilakukan dengan kalap, hanya menyerang tanpa bertahan, sebab itulah sejak mulai mereka sudah di atas angin sehingga It Hyeong berdua terdesak mundur melulu. Melihat Hekpek, jilong pasti di atas angin, Hiatpit Shuluchai Hwi Giyokoan tidak perlu lagi membantu mereka, ia lantas mendekati Pokyang Tian, dengan tertawa yang dibuat-buat ia berkata, Eh, Pokyang Heng, kenapa engkau hanya berbaring saja dan tidak mau bangun ah, jangan bercanda, lolak, jawab Pokyang Tian dengan menyengir. Tadi ku datang tepat pada waktunya sehingga berhasil menyelamatkan kotakmu, coba Kher bagaimana engkau akan berterima kasih pada ku tanya Giyokoan dengan tertawa. Kita kan saudara sendiri, bagaimana kalau separuh-separuh jawab Pokyang Tian. Aha, bagus sekali seru Giyokoan dengan tertawa senang. Jika begitu, lekas kau bebaskan Hiatoku, mereka telah menutup Hiatsu kelumbuhanku, seru Pokyang Tian. Baik, akan ku bebaskan dirimu, Hwi Giyokoan mengangguk. Habis berkata, Boan Koampit yang dipegangnya mendadak menikam ke hulu hati Pokyang Tian. Keruan Pokyang Tian menjerit, aduh seketika matanya terbelalak lebar seperti tidak percaya kepada apa yang terjadi, teriaknya pula dengan suara. Gelmetar, ah, Hwi Giyokoan, keji, keji amat kau, Hwi Giyokoan menarik Boan Koampitnya yang berlumuran darah, ucapnya dengan tertawa, Ah, jangan berkata begitu, apa yang ku lakukan ini kan cuma membebaskanmu dari penderitaanmu saja, Pokyang Tian tidak bersuara lagi, sebab dia memang benar telah mendapatkan pembebasan, pembebasan segalanya, hanya kedua matanya saja yang tetap mendelik sebesar gundu, agaknya mati pun dia masih penasaran. Hwi Giyokoan mendepak Mayapok yang Tian sambil memaki, berderbah, jika mati penasaran boleh kau mengadu saja kepada Giam Loong, Raja Akhirat, di neraka sana.